Halo guys, kembali lagi bersama saya Pulungan Vural 91. Kali ini kita akan membahas tentang daftar artis papan atas Indonesia yang lahir pada bulan kemerdekaan Indonesia. 1. Syah Rini Pemilih nama asli Rini Fatima Jelani ini lahir di Sukabumi 1 Agustus 1982. Isteri dari Reino Barak ini adalah seorang penyanyi di mana ia dikenal luas lewat duet dengan Anang Hermansyah di single Jangan Memilih Aku dan Solo Karir lewat single Kau Yang Memilih Aku. 2. Jessica Mila Jessica Mila Agnesia lahir di Langsa Aceh 3 Agustus 1992. Wanita keturunan Jawa, Belanda, dan Minahasa ini adalah seorang aktris di mana namanya dikenal luas lewat sinetron ganteng-ganteng sergala dan film Imperfect Karir Cinta dan Timbangan. 3. Edo Kondologit Ehud Edward Kondologit lahir di Sorong, Papua Barat, 5 Agustus 1967. Ia adalah seorang penyanyi aliran jazz dan aktor di mana ia mulai dikenal setelah bermain di sinetron komedi Keluarga Minus. Selain itu, ia juga pernah terjun ke dunia politik. 4. Lesti Kejora Pemilih Nama Asli Lestiani Andriani ini lahir di Cianjur, Jawa Barat, 5 Agustus 1999. Ia adalah seorang penyanyi dangdut di mana namanya dikenal luas setelah memenangi ajang di akademi pada tahun 2014 dan berhasil mengeluarkan single yang berjudul Kejora. 5. Arnold Leonard Pemilih Nama Asli Arnold Pratama ini lahir di Bandar Lampung, 5 Agustus 1993. Ia adalah seorang model dan aktor di mana namanya dikenal luas lewat sinetron Mermaid in Love dan sinetron kembalinya Raden Kian Santang. 6. Kimberly Raider Kimberly Alvionella Raider lahir di Jakarta 6 Agustus 1993. Istri dari Edward Akbar ini adalah seorang model, aktris, dan presenter. Ia telah membentangi puluhan judul film dan FTV. Untuk sinetron namanya dikenal lewat sinetron Cahaya dan Monyet Cantik 2. 7. Rosyana Dewi Siti Afifah Rosyana Dewi adalah seorang aktor sekelahiran 8 Agustus 1996. Pasangan dari Handika Pratama ini sudah berkarir sejak usia 9 tahun dan ia adalah pemeran utama di sinetron Api dan Cinta dan Belenggu Dua Hati. 8. Marsanda Andriani Marsanda lahir di Jakarta 10 Agustus 1989. Ia sudah menjadi bintang iklan sejak kelas 1 SD dan untuk di dunia peran ia pernah bermain di sinetron Kisah Sedih di hari Minggu. Terakhir mantan istri dari Ben Kasiavani ini bermain di sinetron orang ketiga. 9. Angie Storia Angie Storia Leo Farisa lahir di Jakarta 10 Agustus 1992. Ia adalah seorang aktor sedang pembawa acara di mana namanya dikenal luas lewat sinetron ganteng-ganteng serigala dan acara televisi Tunexo yang dibawa bersama Vincent, Desta, dan Hesti. 10. Gita Gutawa Aluna Sagita Gutawa lahir di Jakarta 11 Agustus 1993. Ia dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan aktris. Ia juga adalah anak dari komponis ternama Erwin Gutawa. Pada tahun 2011, Gita mengumumkan bahwa ia istirahat dari dunia musik untuk melanjutkan studinya di luar negeri. 11. Stefan William Stefan William Umboh lahir di California, Amerika Serikat 11 Agustus 1993. Ia adalah seorang penyanyi dan aktor. Suami dari Celine Evangelista ini dikenal luas sinetron Anak Jalanan dan Anak Langit. Sementara di dunia musik, ia adalah vokalis grup musik The Jonas Monkey. 12. Rebecca Tamara Rebecca Tamara lahir di Jakarta 11 Agustus 1994. Sahabat dari Faradila Yoshi ini mulai dikenal lewat sinetron H.C. Ristu. Saat ini sepupu dari Megan dan Brian Domani ini juga membintangi sinetron bawang putih berkulik merah. 13. Ben Joshua Benjamin Joshua Rompies lahir di Manado 13 Agustus 1980. Ia adalah seorang aktor ternama di mana ia mulai dikenal pada tahun 2005 setelah membintangi film di Alofa. Selain juga bermain di sinetron, ia sangat populer di kalangan pencinta FTV. 14. Daniel Mananta Daniel Mananta lahir di Jakarta 14 Agustus 1981. Ia adalah seorang pembawa acara di mana ia adalah pembawa acara di Indonesian Idol sejak tahun 2006 hingga sekarang. Ia juga adalah seorang aktor di mana ia pernah bermain di film MN Kol Ahok. 15. Cita Citata Pemilih nama asli Cita Rahayu ini lahir di Bandung 14 Agustus 1994. Ia adalah seorang penyanyi dangduk terkenal. Namanya populer ketika merilis single yang berjudul Sakit Nyatu Disini dan lagu Goyang Dumang. 16. Ruben Onsu Ruben Samuel Onsu lahir di Jakarta 15 Agustus 1983. Suami dari Sarwanda ini dikenal sebagai pembawa acara seperti di Pronis, Bus Bookers, Inbox, Ofer Ravan Japa, dan masih banyak lagi. Ayah angka dari veteran Pento ini juga dikenal sebagai pengusaha. 17. Eva Anindita Eva Anindita lahir di Bandung 15 Agustus 1985. Istri dari Reja Jakri ini adalah seorang aktris dan saat ini namanya dikenal lewat sinetron terkenal Samutra Cinta. Namun sebelumnya ia juga telah membintangi puluhan judul sinetron. 18. Rafathar Mali Ahmad Rafathar Mali Ahmad lahir di Jakarta 15 Agustus 2015. Ia adalah aktor cilik dan bintang iklan yang merupakan putera dari Rafathar Ahmad dan Nagita Slavina. Ia adalah pemain film Rafathar The Movie. Ia juga beberapa kali menjadi bintang tamu di acara televisi. 19. Ratu Dewi Imasi Ratu Dewi Imasi lahir di Garuk 17 Agustus 1974. Ia adalah seorang aktris di mana namanya dikenal lewat sinetron tujuh manusia harimau, seleb, jangan panggil gue Pak Haji, dan yang terbaru adalah sinetron dari jendela SMP. 20. Doyok Pemilik nama asli Sudar Maji ini lahir di Siring Sidoarjo 17 Agustus 1954. Ia adalah seorang aktor dan pelawak senior Indonesia. Sebagai pelawak, ia dikenal luas setelah tampil bersama dengan Kadir. Ia juga bermain di film sejak tahun 80-an dan telah membintangi puluhan judul film. 21. Gilang Dirga Gilang Dirga Hari lahir di Jakarta 17 Agustus 1989. Ia adalah seorang pelawak, pembawa acara, dan aktor. Saat ini ia adalah salah satu pembawa acara di Liga Dangdu Indonesia yang ditayangkan oleh Indosiar. Ia juga beberapa kali pernah membintangi film. 22. Kori Sandio Riva Kori Sandio Riva lahir di Jakarta 17 Agustus 1991. Ia adalah pemenang putri Indonesia 2009 perwakilan dari Provinsi Aceh dan mewakili Indonesia di Ajang Miss Universe 2010. Setelah itu lulusan Universitas Indonesia ini beberapa kali juga tampil di layar lebar. 23. Primus Justisio Primus Justisio lahir di Jakarta 17 Agustus 1977. Ia adalah seorang aktor dan politikus di mana ia dikenal lewat sinetron cinta dan panji manusia milenium. Sementara untuk dunia politik, ia pernah lolos ke Senayan dan menjadi anggota DPD periode 2014 hingga 2019. 24. Cinta Laura Cinta Laura Kiel lahir di Quackenbrock, Jerman 17 Agustus 1993. Ia adalah seorang aktris dan penyanyi di mana ia dikenal lewat sinetron Cinderella, Apakah Cinta Hanyalah Mimpi. Sementara untuk dunia tari suara, ia merilis single pertamanya yang berjudul Oh Baby. 25. Adipati Dolken Pemilih nama asli Adipati Kusmaji ini lahir di Jakarta 19 Agustus 1991. Ia adalah seorang aktor yang telah banyak membentangi film di isia yang masih muda. Ia juga adalah aktor termuda peraih penghargaan di Festival Film Indonesia 2013 lewat film Sang Kiai. 26. Tulus Muhammad Tulus lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barak 20 Agustus 1987. Ia adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu yang sudah meraih banyak penghargaan. Ia telah mengeluarkan tiga album yang berjudul Tulus, Gajah, dan Monochrome. 27. Ihsan Tarore Muhammad Ihsan Tarore lahir di Medan 20 Agustus 1989. Ia adalah seorang penyanyi dan aktor di mana ia mulai dikenal setelah mencurai ajang Indonesian Idol Season 3. Di dunia peran bakatnya juga terlihat ketika meraih penghargaan di Indonesian Movie Awards 2011 lewat film Sang Pencerah. 28. Brian Andrew Brian Andrew Patrice lahir di Jakarta 20 Agustus 2001. Ia adalah seorang aktor di mana ia mulai dikenal lewat sinetron Mermaid in Love. Aktor keturunan Swiss dan Indonesia ini juga pernah bermain di sinetron mahluk manis dalam bis dan seleb. 29. Atala Noval Atala Noval lahir di Jakarta 24 Agustus 1999. Ia adalah anak artis Ivan Fadila Sujoko, Fena Melinda, dan adik dari Feral Bramasta. Ia dikenal lewat sinetron Topeng Kaca. Kekasih dari Aisyah Akilah ini terbaru bermain di sinetron Topan dan Aisyah. 30. Oki Agustina Oki Agustina lahir di Bogor 25 Agustus 1982. Istri dari Gunawan Dwi Cahyo ini adalah seorang aktris dan model di mana ia dikenal lewat film Antu Binal Jembatan Semanggi. Ia adalah ibu dari salah satu pemain sinetron dari jendela SMP, Kiesa Alvaro Putra Sigit. 31. Deni Cagur Pemilih nama asli Deni Wahyudi ini lahir di Bandung 29 Agustus 1977. Pria yang dikenal sebagai Raja Gombal ini adalah seorang pembawa acara, pelawak, penyanyi, dan aktor. Saat ini ia adalah pembawa acara di Overevan Java dan dasetnya 2020. 32. Risma Nilawati Risma Nilawati lahir pada tanggal 30 Agustus 1984. Mantan istri dari aktor Ferry Mariadi ini adalah seorang aktris di mana ia mulai dikenal lewat sitkom Awas Ada Sule II. Saat ini ia juga bermain di sinetron bawang putih berkulit merah. 33. Syahra Lares Syahra Humaira Lares lahir di Jakarta 31 Agustus 2001. Mantan kekasih Rizky Biler ini adalah seorang aktris di mana ia dikenal lewat sinetron Mermaid in Love. Terakhir ia juga bermain di sinetron cover bersama dengan kekasih barunya Arbani Yasis. 34. Anthony C Anthony C lahir di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 1990. Ia dulunya sudah populer di Taiwan dan China sebagai bintang iklan dan aktor. Di Indonesia kekasih dari Audimar Risa ini dikenal lewat sinetron Anak Langit dan 7 Manusia Harimau. Oke guys, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang artis yang lahir di bulan Agustus. Semoga bermanfaat ya guys. Tetap dukung channel kita dengan like, subscribe, dan memberikan komentar yang positif tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Terima kasih. Selamat menikmati.